Nah disini kita jalan-jalan lagi Karena beliau punya kebun di belakang mana ya Programan lumayan termasuk budidaya Budidaya juga Teman-teman pemula yang mau belanja, mau beli-beli bibit silahkan Hubungi beliau langsung ya, areal di penarungan Aka tebuk ya Pak? Tebuk bonsai Tebuk bonsai ya Tebuk bonsai, oke teman-teman cek dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wih teman-teman Programan banyak nih Nah udah mulai nih, beringin nih banyak ini Saya lihat nih Lah 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 Ini beringin apa nih? Beringin tak selesai nih Besar juga nih Tuh sahabat bonsai, nih programan besar Programan besar Berapa tahun nih Pak Man? Sama kayaknya sama yang di depan Pak Deh 17 tahun ya? Size-nya XL sahabat Jadi lingkaran batangnya Satu meter lebih nih Jadi tingkatnya sudah mulai percabangan Lebih dekat Kameranya Teman-teman biar nyaksikan Dari akar dulu bro Dari akar dulu ya Wah akarnya udah bagus nih Cantik Pak Man emang ahlinya program akar nih juga nih Karena disini mengkombinasikan tentang perawatan akar Menjadikan akar Meskipun program di atas juga Nah disini perlu keahlian juga Ya Man ya? Ya betul Sekar ini batang Sobat perhatikan Percabangnya udah besar-besar loh Anak cabang udah Tinggal bedok sama kota di atas Dan perhantingan ya Wah ini lumayan Ini belum dijual kayaknya nih Tapi perasadi jual juga Kalau cucuk harga Kalau harga bahan Harga bahan makanya? Iya Kalau harga jadi Harga jadi Tapi gak menutup kemungkinan Kalau emang kita tahu Prospeknya bakal gini Bisa harga bahan Di pohon jadi Oh doan-doan Pantap Ini bahan lagi nih Beringin juga Pak Man ini Kebanyakan beringin ya? Kita gini Pak De Dulu kita Lumayan juga Di Sendigi Saya lihat Kenapa beringin itu Ditinggalkan Sedangkan beringin itu Punya Prospek yang luar biasa Luar biasa Karena ada Ciri khas di Indonesia Akar gantungnya Yang memang Akar gantungnya Beringin itu Artinya Dulu Indonesia Terkenal dengan Pohon akar gantungnya Yaitu beringin ini Oh gitu Jadi Saya berekspetasi Kenapa Ditinggalkan di Bali Pada khususnya Saya coba Di Kemagam Beralih jadinya Ke pikus ya Ke beringin Terutama Pak Man bicara akar gantung Maksud akar gantung itu gimana Pak Man? Akar gantung Dia dari dahan ini Keluar akar Bahasa belinya Bangsing ya? Bangsing ya betul Tapi dari tadi Tadi gak ada liat Ada ya? Ada punya? Ada Eh ternyata Punya juga nih sahabat Kita cek seperti apa Kayaknya Pohon lama itu ya? Ya lama Terapa tahun Mungkin Lebih 30 tahun tadi Sekarang belum jadi juga Ini cek dulu bahannya Ini bahannya Medium teman-teman Kalau jadinya medium ini Iya Wah karakternya ya Ini berapa tahun yang segini programnya? Sama Sama yang di depan Sama ya? 17 tahun Kita bikin konsep cebol Ceper ya? Ya Ceper Si bongkok ya? Tapi dengan Konsep perakaran Dan bodi Ya menyesuaikan Ya teman-teman Lihat nih Perhatikan Cabangnya udah oke nih ya Akar juga Udah pemecahan Pak Mani Memang disini Akarnya super-super Saya lihat Memang Luar biasa nih Kalau teman-teman Mau booking Untuk pemecahan akar Yang lain silahkan Boleh Bungin Beliau langsung Beliau siap membantu Teman-teman Yang penting Waktunya bisa Disilipkan Pak Mani Ya jelas Untuk pemajuan bonsai lah Indonesia Apalagi Niki Produk-produk lokal Betul Kebetulan Beliau sangat cinta sekali Dengan Apa ya Produk lokal Dan tidak disambung Kebanyakan gak disambung ya Ini uri-uri Memang uri ya Kita ada yang Yang sambung Filipina ada Ada juga ya Untuk edukasi Karena saya seneng Sama Anak-anak kecil Yang belajar Bonsai Yang tingkatan SD Sampai SMP lah Mereka belajar Datang ke Tepuk bonsai Untuk sharing Untuk sharing Untuk nyangkok Pembibitan Cara nanam Dan campur pupuk Ya kebetulan Sekarang mereka Mungkin lagi Mengerjakan tugas Untuk sore Mungkin dari Di atas jam 4 Baru ke sini Samai sekali Pak D Teman-teman Ini ada Akar gantung Ini akar gantung Salah satunya Dan ada lagi Yang Pure Akar gantung Pak Man sini Weh teman-teman Bonsai Tadi kita sempat Membahas Pohon beringin Yang dominan Terkenanya Itu dengan Akar gantung Karena akar gantung Memang Kadang-kadang Teman juga Enggak paham juga Ada adik-adik Pengguna juga Mungkin ini Sebuah keunikan Tersendiri Di Pohon beringin Akar gantung Nah disini Mungkin kita Berbagi tip Atau Beliau Tanya beliau dulu Gimana sih Cara merrogram Akar gantung Biar bisa jadi Bagus Dalam program Yang kita Buat Nah disini Ada Pohon beringinnya Beliau Ini sudah Berapa tahun Yang ini 25 tahun 25 tahun Ini akar gantung Namanya Nah ini Pak Man Kalau bikin akar gantung Gimana Triknya Itu ada Yang sekarang Banyak kita Pakai Akar Baru Itu bisa Akar Beringin Yang Sudah gak Kepakai Kita bisa Sok Kesini Bisa Tapi kalau Saya lebih Suka Yang memang Benar-benar Tumbuh Dari Batang Oh Tumbuh Dari Sini Benar Kayak Ini Kita Buat Bisa Kita Cokak Dulu Dimana Kita Perlukan Kita Cokak Kita Susup Seperti Ini Dia Keluar Dan ada Juga Yang Pake Daun Kelapa Muda Bisa Pipet Juga Bisa Tergantung Tergantung Senangnya Kalau Pak Man Ini Pakai Plastik Kita Isi apa Dalamnya Man Pasir Sama Kokofit Oh Disini Pasir Sama Kokofit Untuk Membuat Akar Sulurnya Ini Akar Sulurnya Biar Lurus Jadi Beliau Sudah Praktikan Ini Sudah Ada Hasilnya Memang Lurus Juga Nah Ini Puan Nanti Kalau Akar Gantung Kita Harus Kontrol Bawahnya Ini Biar Nggak Merusak Sampai Oh Gitu Karena Ini Dominan Susupan Kambium Atau Makanannya Ini Ini Nggak Akan Berkembang Oh Gitu Berarti Terus Caranya Tekniknya Gimana Potong Terus Sering Dipotong Wow Teman Tolong Diwaspadai Membuat Akar Sudur Di Pohon Beringin Yang Biar Serem Dan Bagus Nah Ini Waspadai Juga Ini Bahaya Juga Ternyata Kalau Ini Besar Tumbuhnya Bukan Besarnya Batang Atasnya Justru Akar Sudurnya Yang Tambah Besar Bengkak Ada Teknik Caranya Untuk Membatas Itu Jadi Di bawah Sering Dipotong Kontrol Terus Berarti Kalau Tidak Kontrol Ke Bablasan Bukan Nah Itu Dapat Ilmu Lagi Terus Untuk Mensiasat Besar Pak Man Gimana Cara Yang Pertama Kalau Kita Disini Biar Tidak Sampai Lebih Besar Dari Ini Kita Potong Terus Itu Aja Simpel Ya Untuk Pemotongan Dipucuk Itu Menghambat Misalnya Ini Sudah Sebesar Ini Biar Ini Nggak Berkembang Kita Potong Bawa Kita Potong Puncu Potong Puncu Itu Teman Teman Tipnya Beliau Semoga Bermanfaat Buat Teman Terus Kita Keliling Lagi Beringin Lagi Beringin Lagi Yang Ini Masih Sakit Pak Di Pohon Kenapa Bisa Sakit Karena Pertama Sih Karena Susu Panah Terlalu Banyak Pengaruh 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 Juga Ini Gimana Celang Atas Kalau Sakit Ini Kita Lukai Dulu Semua Oh Dilukai Semua Dilukai Nanti Akan Poros Sendiri Lagi Ini Rencana Kita Potong Semua Nanti Ini Sakit Pohon Pohon Segini Sudah Patah Kalau Beringin Tidak Sakit Kalau Tidak Sakit Kalau Tidak Sakit Seperti Ini Lentur Tidak Akan Patah Halo Teman Pohon Pohon Senang Pohon Beringin Ada Tip Pak Mannya Gimana Pak Tadi Kalau Sakit Sakit Ini Gini Gampang Sekali Patah Oh Berarti Ciri-ciri Sakit Sakit Kalau Tidak Mau Patah Lentur 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 Sekali Ilmu Baru Lagi Terus Trik Ngan Atasin Kalau Sakit Apa Harus Benar Benar Diliarin Dulu Tapi Kalau Saya Disini Kita Lukai Lagi Biar Ada Tumbuh Baru Kita Cutting Semua Ini Kita Ada Yang Tumbuh Baru Dibiar Narik Dulu Sampai Benar Benar Dia Subur Dan Tidak Patah Dan Ciri-cirinya Juga Serat Kambiumnya Ini Mandag Semua Kalau Berkembang Ijo Ini Agak Coklat Coklat Dan Juga Mecah Pada Serat Kalau Berkembang Kalau Tidak Berkembang Tidak Tidak Teman-teman Yang Mau Beringin Waspadai Itu Kalau Mau Lebih Dekat Sharing Ini Sama Pak Mani Kita Jalan Lagi Ini Teman-teman Beringinnya Luar biasa Programnya Ini Berapa Beringin Banyak Programnya Tidak Kehitung Berapa Tahun Ini Seumuran Sama Yang Di Depan Oh Rata-rata Rata-rata Semua Semua Ini Dari Kecil-kecil Dari Segini Semua Teman-teman Ini Bibitnya Dari Segini Teman-teman Ini Sekarang Sudah Besar Begini Prosesnya Kurang Lebih 17 Tahun 18 Tahun Beringin Terus Wah Ini Belakang Banyak Juga Itu Beringin Nah Ini Lagi Nah Ini Nyusu Kita Pakai Filipin Untuk Program Filipin Nyusu Kita Buat Original Satu Biar Ada Variant Frias Cantik Cek Lagi Jalan-jalan Ini Ini Beringin Jadi Lagi Satu Nah Ini Apa Ini Asam Londo Asam Londo Asam Londo Saya Belum Tahu Gimana Ciri-ciri Asam Londo Mana Mukanya Ini Memang Mukanya Ini Teman-teman Ini Ada Asam Londo Kita Tanya Beliau Ciri-ciri Asam Londo Seperti Apa Kenapa Disebut Asam Londo Kita Kurang Tahu Ya Pak D Untuk Kenapa Dikasih Nama Asam Londo Ya Mungkin Ini Dari Jawa Namanya Sendiri Dan Ini Spesies Ini Banyak Sekali Di Jalan-jalan Sebagai Peneduh Di Jalan Kargo Juga Banyak Yang Pinggir Jalan Teman-teman Bonsai Jadi Asam Londo Ini Bisa Dipakai Bonsai Tergantung Teman-teman Memilihnya Gerak Gayanya Seperti Apa Ini Salah Satu Koleksinya Pak Mang Stream Juga Ini Berapa Tahun Yang Ini Sekitar Sebelas Tahun Tadi Sebelas Tahun Dan Ini Dulu Juga Sudah Pernah Kita Gini Untuk Berpartisipasi Ke Pameran Dimana Dulu Puspem Dengan Gaya Konsep Yang Berbeda Itu Bunjin Dan Kita Rubah Seperti Ini Asik Asam Londo Teman-teman Ini Kata Asam Londo Ciri-cirinya Daunnya Seperti Ini Teman-teman Kupu-kupu Kupu-kupu Ya Asam Londo Ini Kuat Hidupnya Kuat Sekali Kuat Sekali Ya Padahal Di Batangnya Udah Kayak Gini Tua 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 Cek Lagi Jalan-jalan Ini Program Bringin Lagi Oh Teman-teman Bringin Lagi Mana Bukanya Ini Sana Ya Ini Salah Satu Yang Akar Gantung Juga Teman-teman Ini Lebih Serem Lagi Akar Gantung Ini Pohonnya Lebih Besar Nah Lebih Matang Kita Buat dulu Nih Biar Keliatan Nih Tuh Ini Program Berapa Tahun Ini 30 30 30 Tahun Pak Man Umurnya 30 Tahun Pak Man 30 Tahun Kelas Berapa Masih SD SD Sudah Nanam Ini Pak Man Apa Bapak Sang Maestro Saya Pak Pak Yan Sini Dulu Ngobrol Wah Ini 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 Guru Saya Sahabat Ponsai Ini Salah Satu Memang Beliau Ini Ini Pak Yan Ini Sang Maestro Ayo Disini Disini Pak Yan Disini Duduk Ini Teman Teman Biar Tahu Juga Ini Mula Juga Kawan Saya Yang Lama Juga Dulu Seling Saya Kelahi Waktu Semolahan Ini Ternyata Nongolnya Disini Inilah Kekuatan Alam Ternyata Kita Bisa Jumpa Dan Ketemu Lewat Pohon Kekuatan Alam Mempersatukan Alam Langsung Bisa Ketemu Ternyata Beliau Ini Seorang Legend Legendnya Program Pohon-Pohon Beringin Yang mana Salah satunya Pohon Beringin Ini Umurnya Udah 10 tahun Waktu Nanam Ini Umur Berapa Pak Yan Waktu Sempe Dulu Karena Saya juga Sekolah Disini Salam Dulu Pak Yan Nama Pak Yan Putum Yersel Teman Asing Lagi Di Arial Penarungan Apa Nama Banyard Dau Pekan Penarungan Mengui Masuk Mengui Bukan Pian Semal Bukan Mengui Masuk Wah Sayang Salah Nah Nah Ini Pohon Beringin Beliau Hasil Karyanya Beliau Goresan Tangannya Beringin Akar Gantung Bangsing Bangsing Bahasa Bali Jadi Jadi Ini Menceritakan Sebuah Pohon Pohon Beringin Yang Mana Memang Pohon Ini Hidup Di Alam Liar Dataran Rendah Bagaimana Kehidupan Pohon Ini Maestro Yang Mendesain Terkesan Pohon Di Alam Liarnya Angker Kira-kira Begitu Ya Bukan Kira-kira Bukan Nyatanya Demikian Wah Kematangan Luar Biasa Ini Belum Diangkat Terakhir Saya Tanya Ini Ini Kan Karya Udah Lama Ini Udah Hampir Jadi Kira-kira Dijual Berapa Saya Tanya Pak Yang Mau Dijual Ini Mungkin Pak D Oh Yang Jelas Cocok Arga Dijual Sahabat Pohon Beringin Memang Disini Kan Mayoritas Programnya Pohon Beringin Tapi Kita Upgrade Mulai Karena Beringin Tetap Kita Konsep Terus Kembangkan Terus Sekarang Kita Mulai Lagi Dengan Varian Varian Baru Juga Varian Baru Wah Luar Biasa Ini Saya Dapat Ilmu Lagi Kesabaran Dikati Juga Oke Kita Cek Program Beliau Yang Mana Tidak Jauh Lagi Memang Kebanyakan Pohon Beringin Ya Halo teman-teman Sahabat Pohon Saya Nah Disini Ini Rekan Kita Kakak Beradik Ini 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 Kombinasinya Saudara Ini Kombinasinya Untuk Desain Nah Yang Mana Beliau Ini Program Pohon Dan Disini Terjadi Membuat Permentasi Pupuk Boleh Dilihat Seperti apa Permentasinya Dan Prosesnya Seperti apa Bisa Lihat Bisa Bisa Bayan Ya Wah Ini Sahabat Ternyata Kambing Ini Disamping Dapat Untung Jual Daging Kita Dapat Kotorannya Wah Disini Mengkombinasikan Benar-benar Jadi Tulen Petani Petani Sukses Salut Saya Sama Beliau Gini Pak D Kita Punya Cerita Kenapa Kita Ternak Kambing Itu Awalnya Kita Main Bonsai Itu Nyari Kotoran Kambing Susah Kita Cerita Disana Ikuti Terus Videonya Sahabat Hai Hai